In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait fa'il mu'annath Ketika fa'il berupa jama' mu'annath Baik iya mu'annath salim maupun jama' taksir Maka ada dua pilihan terkait bentuk fa'ilnya Bisa bersambung dengan ta'ut ta'nif Boleh juga bersambung dengan nunun niswah Misalnya al-hindatu zahabat atau zahabna Demikian juga dengan al-hunud Ini jama' dari hindun Boleh kita ucapkan al-hunudu zahabat Boleh juga zahabna Berbeda dengan jama' mudhakar salim Yang mana khusus untuk jama' ini Maka fa'ilnya hanya boleh bersambung dengan wawul jama'ah Tidak ada pilihan lain Kita ucapkan al-muslimuna zahabu Tidak boleh kita ucapkan al-muslimuna zahabat Dan hal ini juga berlaku untuk Mulhaq bi jam'il mudhakar salim Selama ia termasuk isim yang berakal Seperti banuna Dia adalah termasuk akil berakal Dan mudhakar akan Tapi dia tidak menjaga Lafad mufradnya Yaitu ibnun Maka Dia termasuk ke dalam Mulhaq bi jam'il mudhakar salim Mulhaq bi jam'il mudhakar salim Yakni diperlakukan sebagaimana Hukum jama' mudhakar salim Maka juga Fa'ilnya harus bersambung dengan wawul jama'ah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Ya bani isra'i ladhukuru ni'mati Udhukuru Bersambung dengan wawul jama'ah Tidak hanya terbatas kepada jama' mudhakar salim Ataupun mulhaq bi jam'il mudhakar salim Maka jama' Ya atau isim Yang dia Sejatinya adalah Hwairu aqil Akan tetapi dia melakukan Suatu pekerjaan Yang khas Dilakukan oleh yang berakal Maka Sama Fa'ilnya Harus bersambung dengan wawul jama'ah Sebagaimana Contoh Dan ini banyak dalam Al-Quran Saya sebutkan diantaranya saja Dalam ayat Wahai semut Masuklah ke dalam rumah kalian Perhatikan Annamal Yang ini semut Termasuk Isim Ghairu aqil Tidak berakal Jama' dari enam lah Tetapi kita perhatikan Fi'ilnya bersambung dengan wawul jama'ah Udhukulu Mengapa? Karena Yang dipanggil Dan yang Diajak bicara Itu adalah Hukum asalnya Adalah yang berakal saja Maka semut disini Diperlakukan sebagaimana Jama' mudhakar Udhukulu Kemudian contoh lain Misalnya Dalam ayat Qalu'antaka'nallah Qalu'antaka'nallah Ini Yang berbicara adalah Kulit Kulit-kulit kita ketika Hari pembalasan Kelak Akan berbicara Layaknya Manusia Maka Bagaimana Perlakuan Al-Quran Terhadap Pekerjaan Kulit ini Yang ini berbicara Diberinya wawul jama'ah Qalu' Misalkan-akan mereka ini Disamakan dengan Yang berakal Karena memang Berbicara itu adalah Perbuatan khas Yang dilakukan oleh Yang berakal Kemudian contoh lain Ya Di dalam ayat lain Itu Terkait Matahari Ya Dan juga Benda-benda Langit yang lainnya Yaitu malam Kemudian siang Dan matahari Dan juga bulan Mereka ini Berjalan Sesuai dengan orbitnya Sebagai mana firman Allah Ta'ala Kullun Fi falaki Yasbahun Bahwasannya Semuanya ini Berjalan Sesuai dengan orbitnya Ya Sesuai dengan garis Erdarnya Digunakannya Fi'al Yasbahun Dan ia bersangguh dengan wawul jama'ah Padahal Semuanya ini adalah Benda-benda yang Tidak berakal Ya Mengapa? Karena berjalan Kendati Ia adalah Perbuatan yang juga Dilakukan oleh Yang tidak berakal Seperti hewan Seperti hewan Akan tetapi Yang berakal itu Mengalahkan yang Tidak berakal Maka diberikannya Wawul jama'ah Sebagai pengagungan Terhadap yang berakal Seakan-akan mereka ini Berakal Karena melakukan Pekerjaan Yang dilakukan oleh Yang Yang berakal Yasbahun Maka Ini adalah Akhir dari Pembahasan kita Terkait fa'il mu'annath Beserta dengan Ragam Dari Bentuk fa'ilnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!